Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat jutuku semua Semoga kita senantiasa Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di video kali ini saya akan berbagi Bagaimana tentang cara mencedak Tiang bulat dengan Berdiameter 30 Bagaimana proses kerjanya Mari kita ikuti video kami Oke sobat jutuku semua Langkah awal kita kasih Seperti biasa kita kasih Minyak seperti ini Dan disini kita gunakan Minyak Oli Tap-tapan Maksud kami bisa dengan Menggunakan oli bekas Dan kita ratakan Di permukaan jadakan seperti ini Nah ini cara kerjanya Sudah selesai rata semua Jangan sampai ada yang Tertinggal Inilah hasilnya Yang sudah dikasih minyak Langkah berikutnya Kita kasih adonan Untuk dasaran Tampak depan Dari Tiangnya Seperti ini Agar nantinya Hasilnya bisa rapi Dan Bagus seperti yang kita Ini Tampak depannya Sudah kita ratakan Seperti ini Dan Diusahakan Jangan sampai ada Lubang Atau rongga Maksud kami Dijadakan Jangan sampai ada Yang kelihatan Jadakannya Semua harus tertutup Rapi Dengan adonan Dasar awal Seperti ini Kita ratakan Semua Sobat youtube Semua Kita cari Mana Celah Atau Cetakan yang Masih Terlihat Karena Nantinya Hasilnya bisa Lubang Dan tidak rapi Kalau Pengerjaannya Kurang Teliti Seperti ini Kita cari Mana yang Masih Lubang Maksud kami Harus tertutup Rata Dengan Adonan Awal Itu tadi Begini Dan langkah Kemudian Kita Kasih Adonan Pasir Dengan Menggunakan Semen Seperti ini Ini Dasar pertama Yang kita Gunakan Kita Kasih Tipis-tipis Saja dulu Karena ini Nanti Ada Tiga Lapisan Ini Kita Ratakan Semuanya Ada Tiga Lapis Maksud kami Tiga Pengerjaan Pertama Langkah Yang pertama Tampak Depan Kita Kasih Dulu Baru Kemudian Adonan Yang pertama Dan Seperti ini Sobat Tutup Semua Dan Lalu Kemudian Kita Kasih Besi Melingkar Seperti ini Biar Tiangnya Bisa Kuat Dan Nantinya Bila Terpasang Tidak Terjadi Pecah Atau Kurang Bagus Sobat Cukup Semua Kita Kasih Besi Secukupnya Lalu Kemudian Selesai Kita Kasih Besi Semua Kita Bikin Ini Agar Nanti Besi Yang Panjang Tidak Mudah Lepas Lalu Kemudian Kita Kasih Besi Panjang Seperti Ini Dan Disini Kita Kasih Dalam Separuh Tiangnya Kita Kasih Tiga Besi Untuk Yang Memanjang Dan Lima Besi Untuk Yang Setengah Lingkaran Seperti Ini Barulah Nanti Selesai Kita Tata Besi Ini Barulah Kita Lapisan Ketiga Yang Kita Kasih Seperti Ini Jadi Lapisan Ketiga Ini adalah Lapisan Terakhir Dan Kemudian Kita Diamkan Dulu Selama 24 Jam Barulah Kita Bisa Melepas Dari Jerakan Bisa Bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati